Seorang buruh, 8 tahun loh, kok bisa lama kali ya? Tengoklah, koruptor, apa semua, cepat kali tuh ditangkap. Ini seorang buruh, kalian percaya seorang buruh dia? Saya yakin, seyakin-yakinnya polisi tidak salah tangkap terhadap Pegi Setiawan ini. Kenapa saya katakan polisi tidak salah tangkap? Kasus ini sudah menjadi sorotan publik. Tidak akan berani seorang polisi mengorbankan jabatannya demi seorang Pegi Setiawan. Di mana kami disuguhkan dengan video rekaman saat penangkapan, saat membawa ke kantor polisi, kok ini kami nggak disuguhkan. Terbongkar 5 kejanggalan soal Pegi atau Perong, pelaku Vina yang baru ditangkap. Diduga peran pengganti atau salah tangkap, apakah benar? Ya, atas penangkapan Pegi pada 21 Mei, banyak dari netizen yang belum percaya akan hal tersebut. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang diungkapkan oleh para netizen. Mulai dari tetangga Pegi yang mengungkapkan bahwa Pegi waktu kejadian Vina, ia berada di Bandung bersama ayahnya, bukan di Cirebon. Waduh-waduh, sebagian netizen juga shock. Karena dari foto-foto Pegi tidak ada jejak pertemanan dengan 8 orang pelaku yang sudah ditangkap. Dari pernyataan itu, netizen beranggapan apakah Pegi ini hanya peran pengganti atau salah tangkap orang lagi. Bukan hanya netizen, Bang Hotman Paris juga menanyakan apakah benar itu Pegi asli atau Perong. Bang Hotman juga meminta agar para pihak semuanya terbuka dengan menampilkan fisik pelaku. Meskipun spekulasi Pegi soal anak polisi atau pejabat itu tidak benar adanya, namun kenapa dari 8 tahun yang lalu kok belum saja ditangkap? Padahal Pegi hanya seorang kuli bangunan yang sehari-hari bekerja di Bandung. Para tetangga atau teman Pegi juga membongkar bahwa Pegi dulu 2016 sempat ditangkap dan diinterogasi atas kejadian Vina Cirebon. Namun pada saat itu Pegi diduga dinyatakan tidak ada keterlibatan sama sekali. Dari kejadian penampakan Pegi ini, netizen terlihat hanya ingin semua pihak saling terbuka, tidak ditutup-tutupi. Mulai dari penangkapan Pegi, biodata aslinya, sampai coba tunjukkan sosok Pegi seperti apa. Mungkin dengan terbukanya hal tersebut, netizen mulai percaya bahwa Pegi atau Perong sudah benar dia pelakunya. Dan tidak ada spekulasi-spekulasi lagi yang dibuat-buat. Udah makasusnya berjamur sampai lumutan selama 8 tahun. Sekalinya dikabarkan tertangkap, perbedaan fotonya kok jauh banget ya. Mungkin kalau dari bentuk sketsa muka, hampir sama, hampir kotak ya. Tapi, udah makasusnya berjamur selama 8 tahun sampai lumutan. Sekalinya dikabarkan tertangkap, cuma disebarkan berita fotonya aja bahwa Pegi yang sekarang seperti ini. Di sini saya coba ya, coba menjelaskan dari pengalaman pribadi saya. Saya pernah menindik kuping saya yang cuma sebesar jarum pada usia saya 19 tahun. Dan sampai sekarang usia saya menginjak 40 tahun itu gak rapet. Gak rapet, gak rapet. Kalaupun rapet itu bukannya rapet karena daging, tapi daki. Daki, bekas sabun. Apalagi yang, ini bukannya tindikan ya, ini bolongan. Yang bolongan sebesar koin. Kok bisa-bisanya jadi sampai seperti ini, bisa rapi seperti semula. Dengan kurung waktu cuma 8 tahun. Dimana kami sering melihat proses penangkapan atau pelaku. Dimana kami disuguhkan dengan video rekaman. Saat penangkapan, saat membawa ke kantor polisi. Kok ini kami gak disuguhkan pada saat penangkapannya. Dan sepertinya tuh videonya tuh Egy yang sekarang berada di kantor polisi tuh videonya seperti apa sih? Loh saya kok cuma sebesar jarum aja gak rapetnya sampai sekarang lah. Ini bolongnya segede koin kok bisa jadi ngulus seperti itu. Halo! Ketizen kecewa, penonton kecewa kenapa yang ditangkap hanya seorang kuli bangunan teman-teman semuanya. Yang ya patut diduga tidak di backing oleh siapa-siapa karena hanya kuli bangunan dan rumahnya juga biasa-biasa saja. Namun teman-teman semuanya berdasarkan data yang saya analisa teman-teman. Yang pertama teman-teman semuanya, saya yakin seyakin-yakinnya polisi tidak salah tangkap terhadap Pegi Setiawan ini. Dan Pegi Setiawan ini diduga adalah pelaku dan otak dari semua ini teman-teman semuanya. Kenapa saya katakan polisi tidak salah tangkap? Kasus ini sudah menjadi sorotan publik, sudah menjadi sorotan rakyat Indonesia teman-teman semuanya. Tidak akan berani seorang polisi mengorbankan jabatannya demi seorang Pegi Setiawan. Demi kasus ini teman-teman semuanya. Sehingga pasti mereka sudah sangat cermat menelah, meneliti siapa yang akan ditangkap teman-teman semuanya. Jadi Pegi Setiawan ini memang diduga adalah otak dari pelakunya. Tetapi bisa jadi yang di backing-i. Sekali lagi di backing-i oleh orang yang kuat. Sehingga 8 tahun tidak ketangkep DPO-nya. Bisa jadi Andi atau Dhani teman-teman semuanya. Atau ada orang lain yang disembunyikan teman-teman semuanya. Jadi kalau Pegi Setiawan ini ditangkap dulu, 8 tahun yang lalu, maka akan kebongkar semuanya. Halo kawan-kawan ku semua. Pegi alias Perong sudah berhasil ditangkap. Dengan ciri-ciri, badan kecil, rambut keriting. Rambut keriting, coba kalian perhatikanlah rambutnya ya. Apa abang ini sudah smooting? Seorang buruh, 8 tahun lho. Kok bisa lama kali ya? Tengoklah, koruptor apa semua. Cepat kali tuh ditangkap. Ini seorang buruh. Kalian percaya seorang buruh dia? 8 tahun lho. Kacau, kacau. Kok bisa ya? Coba kalian komen. Dia apa bukan sih? Si Perong. Si Pegi. Ini surat terbuka untuk Mbak Linda ya. Kesempatan kali ini para netizen sangat mengharapkan klarifikasi langsung dari Mbak Linda. Dan tentu Mbak itu memang harus jujur karena saksi kunci kejadian atau kasus Vina ini ada di tangan Mbak loh. Kami saja yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan Almarhum Vina itu merasa sangat simpati sekali Mbak. Merasa kasian sekali dengan Vina, dengan Eki, dengan keluarga mereka. Kenapa sih kasus selama 8 tahun ini bertele-tele sekali dan sampai ada salah tangkap, bahkan ada buronan yang belum tertangkap sampai detik ini Mbak. Apalagi kasus Vina ini sudah banyak yang digembur-gemburkan Mbak. Ada yang mencerita seperti ini, cerita seperti itu. Bahkan kami mencari sosok-sosok pelaku tersebut di media sosial sampai detik ini belum pasti yang mana Mbak. Apa Mbak nggak kasihan dengan Almarhum Vina? Sedangkan Mbak itu katanya sahabat dari kecil loh sama Vina. Apa Mbak nggak ada rasa simpati empati sama sekali dengan Vina? Tapi aku yakin Mbak, sampai kemanapun Mbak pergi, pasti arwah Vina selalu mengantui hidup Mbak. Benar satu lagi Mbak, apa benar suami Mbak itu adalah salah satu buronan yang dicari polisi? Karena kita melihat dari profil Facebook Mbak, bahwa di situ Mbak memakai jaket dari grup geng motor tersebut. Dan suami Mbak juga memakai jaket dari geng motor itu. Apakah benar suami Mbak juga terlibat di dalam kasus pengusaha ini Mbak? Terima kasih telah menonton!